Hai nah ini udah nyala tb-nya lebihnya masih gelap ya gambarnya cuman kalau dikasih antena Oh ini ada muncul titik jalan ke atas bawahnya kok begini ya ini kayaknya logo celikas di lebih Cina ya yang ada logo nekturnya lah matikan lagi langsung dicek aja di lepas buat outro channel jumpa lagi ya di video kali ini saya akan menyervis tv4tr ini ya 17in ini dari di usernya layarnya mati ya cuman suaranya ada di layarnya enggak ada gelap semua ya tapi suaranya udah coba di nyalakan ya atau kita dulu ya menyalakan ke stop kontak PLN nah ini stop kontaknya nah coba di tombol on ya sekelarnya tekan tombol nah ini udah nyala tb-nya lebihnya masih gelap ya gambarnya cuman kalau dikasih antena Oh ini ada muncul titik jalan ke atas bawahnya kok begini ya ini ini kayaknya logo celikas TV Cina ya yang ada logo nekturnya lah matikan lagi langsung dicek aja di lepas nah ini dalamnya ya coba di lepas semua kayaknya pernah diservis ini ya nah ini pernah diservis ya untuk cek semua ya di elko-elko nya ada yang kering apa nggak ada yang melembung ya kalau nggak ada cek sodel yang bawahnya ya semua aku cek pokoknya nah ini kabel ini kok lepas pada tadi saya nggak melepas ya ini kabel jalur horizontal ini Hai nah jadi cek soketnya itu ya soketnya normal juga soket di bawah PCB ini yoyo itu soketnya itu ya ngepong ini soketnya ya ini soketnya sodelannya lepasin ya jadi mengakibatkan panas terjadi lebih ke leleh ya soketnya coba ini tak pindah di pin satunya ya bisa bangga pin paling bawah coba dipasang lagi dan dites ya jadi dicek tanpa diservis dulu kalau sudah bisa nyala berarti fix soketnya coba dipasang lagi ya ini bisa nyala bangga ya kalau bisa nyala berarti fix soketnya ya nah sudah bisa nyala ya ternyata benar di soketnya ada yang leleh ya atau ngepong sodelannya ini coba dikasih antena dulu ya pakai avomater bisa atau kabel atau TV Cina ini gampang ya antenanya enggak ribet nah ini logonya yang tadi pas nekter ngecil bulat tadi ya ini logo ciri khas TV Cina ini ya coba dikasih antena dulu pakai avomater ya oke layar sudah nyala ya gambar sudah ada siaran sudah ada ya jadi fix tadi di soketannya aja ya cuman enggak bisa langsung di tutup ya bisa dibenahi dulu karena ini gambarnya agak kurang lebar ya kurang lebar samping kanan kiri ya untuk channelnya normal dipindah-pindah nah ini diakalin dulu ya yang soket ini ini disorder lagi bisa bangga kalau nggak bisa nanti dipindah jalur ya coba langsung di sodel ya tadi yang pin nomor dua dari bawah itu ya ini agak sulitnya harus dibersihkan dulu kayak soketnya atau enggak nanti dipindah kalau tetap coba bisa ya nih coba tak bersihkan dulu kayak gini ya ini karena kepanasannya sudah yang lepas akhirnya panas akhirnya membuat kerakannya bersihkan dulu coba dipasang lagi ini agak susah juga ya coba diakalin aja pindah jalur ini pindah jalur aja ya jadi yang bawah ini dipotong yang nomor dua ini nanti dipasang kabel ya ya ini jadi dipotong dulu mengurus satu ini yang kedua nanti dikasih kabel ke pin soket satu ya ini udah tak potong jalurnya patik cutter terangasih kabel dikasih timah dulu ya untuk umur muda saat pemasangan kabelnya nanti ya jangan lupa dikasih selang bakar ini ya supaya tahan panas nah yang di soketnya juga dikasih timah kalau ini timah lama agak susah ya kalau disolder pemasangannya di sini ya di pin sini usahakan sampai lengket ya bener-bener kuat saudaranya takutnya nanti lepas kan ini panas ya lokasi yang terpanas di sini tip ini ya nah ini ke soket nomor satu ya paling bawah tadi di sodel yang kuat nah selesai ya seperti ini jadinya sudah kuat langsung ini akan dicukai ya helco yang 5 volt yang untuk posisi 5 volt ya nah tadi saya agak ragu ya lagunya nanti malah rusak lagi ada kendala lagi di sini ya ganti yang baru nah selesai ya ini helco nya helco semuanya kayaknya sudah diganti ya sama yang nyervis sebelumnya ya tinggal ini akan selesai semua ya coba dirangkai lagi dan dites ya nah jangan sampai kebalik ya mau saya kalau nggak kalau kebalik juga nggak bisa yang satu ini yang yang dipin yang dikasih kabel tadi ya nomor 2 akan kita pindahkan ke nomor satu yang bawah ini ya jadi ditancapkan ke lagi nomor satu yang bawah ini cek juga ada sodel yang ampun apa enggak di modul metricnya atau RGP ya kalau nggak ada langsung gas yang lainnya jangan lupa dipasang langsung di coba lagi langsung di coba lagi langsung di coba lagi nah ini udah nyala ya udah on ya pos ablenya ini hingga langsung pencet tombol P plus oke gambar kanan kiri udah oke ya ini kayaknya ke screennya keterangannya kepada putar dulu screennya nah langsung aja langsung aja dikasih antena ya supaya selanya masuk kalau nggak ada antena nanti cuma logo aja yang nampil nah oke udah ada selanya ya ini agak cacat seperti bilang-belang ini karena deket sama spekkel ya saya servisnya jadi kayak gini ya teman-teman kalau servis jangan deket sama spekkel ya aku ini jadi raya induksi kayak gini ya jadi belang ngambilnya kanan kiri udah oke atas bawah udah oke ya oke cukup sekian ya tutorial service TV fotre TV China ya cukup dengan penggantian 1L code dan memindah jalur soket horizontal ya cukup mudah ya oke salam mantap ya dan terima kasih siiii